Halo semuanya, halo mams, hari ini kita balik lagi di perawat ngaskep Oke bahasan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyusui dengan benar baik posisi ataupun perlekatan yang benar saat menyusui Video ini bisa ditonton untuk mahasiswa keperawatan ataupun mama-mama muda yang baru ataupun calon mama-mama muda yang mau tahu bagaimana cara menyusui dengan benar Oke teman-teman langsung aja kita ke demonstrasi bagaimana cara menyusui dengan benar Oke teman-teman langkah pertama yaitu mencuci tangan Jadi sebelum kita menyusui bayi kita harus melakukan hand hygiene terlebih dahulu Cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO dan dilakukan di air mengalir dan juga menggunakan sabun dan waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 40-60 detik Oke langkah selanjutnya yaitu Asi dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya Jadi ini contohnya kita keluarkan asinya sedikit kemudian nanti kalau sudah keluar asinya kita oleskan di area puting susu dan juga areola yang hitam-hitam ini kita oleskan juga Nah cara ini itu mempunyai manfaat sebagai disinfektan dan juga untuk menjaga kelembapan puting susu Oke kita lanjut ke langkah kedua Ini bayi mau kita letakkan menghadap perut ibu atau payudara Nah sebelumnya ibu yang bakal menyusui itu bisa duduk atau berbaring Kalau duduk itu lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu itu tidak tergantung dan punggungnya ibu bisa bersandar pada sandanan kursi Oke pertama bayi ini kita pegang dengan satu lengan Bebas mau lengan kanan atau kiri Kalau mau nyusuin pakai payudara sebelah kiri berarti kita pakai lengan kiri Kalau kita mau nyusuin pakai payudara kanan berarti pakai lengan kanan Nah jadi posisi memegang bayinya seperti ini Kemudian telapak tangan kita itu memegang bokong bayi Lanjut posisi menyusu yang benar itu Bayi itu menghadap perut ibu Jadi perutnya bayi itu ketemu perutnya ibu Nah biar nggak keganjel tangannya bayi Tangannya bayi yang bawah itu kita letakkan di bagian badan ibu Jadi kayak meluk gitu Dan tangan satunya itu kita letakkan di bagian depan aja Oke selanjutnya telinga bayi itu harus berada satu garis dengan lengan Jadi kalau bayi mau nyusu itu bukan kepalanya aja yang noleh ke payudaranya Tapi badan-badannya pun noleh ke arah ibu Jadi perutnya bayi itu ketemu sama perutnya ibu Jadi telinga sama lengan itu sejajar Contoh yang nggak boleh kayak gini ya teman-teman ya Kepalanya doang yang noleh nyusu ke payudara tapi badannya nggak ikut Oke lanjut langkah selanjutnya yaitu Kita pegang payudara kita Dengan tangan lain yang tidak menopang bayi Jadi ini ibu jari kita ini memegang bagian atas payudara Dan jari yang lain itu menopang di bagian bawah payudara Jadi bukan kita nekan putih susunya aja atau areolanya aja Jadi seperti ininya teman-teman ya cara menegang payudaranya Nah langkah selanjutnya Kita beri bayi rangsangan untuk membuka mulut Dengan cara ini kita bisa sentuh pipi dengan puting susu atau dengan tangan Nah ini kita coba merangsang bayi dengan puting Kita letakkan di bawah hidung bayi Kemudian ke arah bawah nanti setelah bayi membuka mulut Dengan cepat kepala bayi itu kita dekatkan ke payudara kita Dengan puting serta auralanya itu dimasukkan ke mulut bayi Nah usahakan sebagian besar areola itu dapat masuk ke dalam mulut bayi Sehingga puting susu berada di bawah langit-langit Dan lidah bayi itu akan menekan asik luar dari saluran asik Setelah bayi mulai menghisap payudara itu gak perlu dipegang ataupun disanggal lagi Nah ini untuk lebih jelasnya teman-teman ada posternya Ini kita rangsang bayi dengan puting dari bawah hidung ke bawah Kemudian sampai mulut bayi membuka baru kita masukkan puting susunya Nah untuk mengetahui apakah bayi telah menyusu dengan teknik yang benar Kita perhatikan hal berikut ini Pertama bayi akan terlihat tenang Kemudian badan bayi akan menempel pada perut ibu Selanjutnya mulut bayi itu terbuka lebar Sudut mulut itu lebih dari 120 derajat Selanjutnya dagu bayi itu akan menempel pada payudara ibu Ini kita tampilkan yang salah dan yang benar Jadi yang benar ini dagu bayinya itu menempel pada payudara ibu Kemudian selanjutnya sebagian besar areola itu masuk ke dalam mulut bayi Areola bagian bawah itu lebih banyak yang masuk daripada yang atas Nah ciri selanjutnya untuk mengetahui bayi sudah menyusu dengan teknik yang benar yaitu Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan ritmis dan dalam Jadi gak bakal terdengar suara hisapan tetapi hanya terdengar suara menelan Jadi gak bakal terdengar suara yang Seperti itu ya teman-teman ya Kalau masih suara seperti itu berarti menyusunya belum benar Kemudian ciri selanjutnya yaitu puting susu ibu itu tidak terasa nyeri Kalau masih nyeri berarti ada yang salah dengan teknik menyusuinya Kemudian juga telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus Dan juga pipi bayi cembung serta kepala agak menengada itu menandakan bahwa bayi telah menyusu dengan teknik yang benar Oke selanjutnya ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melepas isapan bayi Jadi ketika kita ingin melepas puting dari mulut bayi Jangan langsung ditarik karena bisa membuat puting kalian leceh Cara yang benar itu kita bisa memasukkan jari kelingking kita Dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut Jadi pelan-pelan kita masukin sampai mulutnya terbuka baru kita lepas putingnya Atau juga bisa kita menekan dagu ke arah bawah Jadi dagu bayinya kita tekan ke arah bawah Kemudian setelah mulut terbuka kita keluarkan putingnya Menyusui pada payudara itu sampai terasa kosong itu kira-kira 20-30 menit Biasanya setelah beberapa isapan bayi itu akan berhenti menyusu Ini adalah bukti mulut bayi itu terisi dengan asih dan bayi akan berhenti menyusu Nah bila bayi sudah kenyang setelah dirangsang pipinya 2-3 kali diam saja Kita boleh lepaskan isapan bayi Nah jika sudah selesai menyusui Asih itu bisa dikeluarkan sedikit Kemudian kita oleskan pada puting susu dan areola sekitarnya Biarkan kering dengan sendirinya Selanjutnya jika sudah selesai menyusui bayi Jangan langsung tidurkan bayi Kita harus menyendawakan terlebih dahulu Jadi tujuan untuk menyendawakan bayi itu adalah untuk mengeluarkan udara dari lambung Supaya bayi itu tidak muntah Atau kalau bahasa jawanya itu gumoh Cara menyendawakannya gampang Kalian bisa gendong bayinya tegak dan bersandar pada bahu kita Kemudian bungkunya kita tepuk perlahan-lahan Atau juga bisa bayinya kita tidurkan tengkurap di pangkuan kita Kemudian punggungnya ditepuk secara perlahan-lahan Dan setelah disendawakan Kalian bisa baringkan bayi Namun posisinya kalian miringkan dulu Kalian bisa ganjal dengan bantal Ataupun dengan selimut Dan untuk ibu-ibu menyusui Biasanya habis melahirkan Kalau asinya masih sedikit itu jangan khawatir Karena hari pertama itu kapasitas lambung bayi itu masih kurang dari kelereng Jadi ini teman-teman ada contohnya ya Ada kelereng Jadi itu lambung bayi itu segini Kalau masih hari pertama Jadi hari pertama itu cuma sekitar 5-7 mili per kali minum Kemudian lanjut hari ketiga Jadi hari ketiga ini kapasitas lambung bayi itu Cuma sebesar bola bekel ya teman-teman ya Nah kemudian untuk hari ke-10 Kapasitas lambung bayi itu sebesar bola pimpon Dan ibu-ibu jangan khawatir Karena bayi itu punya cadangan Namanya klikogen dan lemak Yang bisa bertahan sampai 5 hari Dan untuk posisi menyusui itu banyak banget ragamnya Jadi gak hanya duduk aja Bisa baring juga Ini sudah kita tampilkan gambar-gambar posisi menyusui Di situ juga ada posisi untuk bayi kembar Nah kalian bisa lihat di situ Dan pilih posisi yang nyaman untuk kalian Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk tonton video lainnya Di perawat ngaskep Karena disini banyak banget video yang bakal kita tampilin Di antaranya ada mitos-mitos tentang menyusui Kemudian juga ada manfaat asih Dan juga kerugian air susu buatan Dan juga cara mengatasi Kalau puting kalian tenggelam Kalian bisa buka video di perawat ngaskep Dan tonton Dan masih banyak video lainnya Oke teman-teman sekian Saya akhiri Sampai jumpa Sampai jumpa